Lembaran uang pecahan 100 ribu rupiah berserakan di Jalan Imam Bonjol di depan Hotel Danau Toba, Kota Medan. Sejumlah pengendara sepeda motor pun terlihat sibuk mengumpulkan lembaran uang yang berserakan tersebut. Penampakan lembaran uang berserakan itu viral di media sosial, kemudian diunggah oleh akun atterangunderskormedia, Selasa, 19 September 2023. Dalam unggahan tersebut terlihat sekitar ratusan lembar uang pecahan senilai 100 ribu rupiah berhamburan di tengah jalan. Diketahui uang sebelumnya dibawa seorang pengendara sepeda motor dengan menggunakan kantong plastik besar. Namun, kantong plastik yang dibawa pengendara sepeda motor itu tak sengaja terjatuh ke aspal. Alhasil uang yang dibawa pun terlempar dari plastik hingga bertebaran di tengah jalan. Para pengendara yang melintas dan warga pun membantu mengumpulkan uang lembaran yang berserakan. Setelah itu, lembaran uang yang berhasil dikumpulkan pun kembali diserahkan kepada sang pemilik. Warga di sekitar lokasi tampak heran dan kebingungan melihat banyaknya uang 100 ribu rupiah yang bertebaran di jalan. Banyak warganet yang memuji pada para pengendara dan warga yang membantu mengumpulkan uang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!